Pemirsa mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Roh Mahuromuzi difonis 2 tahun penjara dan tenda 100 juta rupiah. Romi terbukti menerima suap untuk memuluskan langkah Haris Hasanuddin menjadi Kepala Kanwil Kementerian Agama Jawa Timur. Majelis Hakim Tindak Bedana Korupsi Jakarta yang diketuai Hakim Fahzel Henry menyatakan Romi menerima suap berkaitan dengan jabatannya masing-masing 225 juta rupiah dari Haris Hasanuddin untuk meloloskan dirinya dalam seleksi Ketua Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur. Putusan Hakim lebih rendah dari tuntutan jaksa penentut umum yakni 4 tahun penjara dan denda 250 juta rupiah, subsidi 5 bulan penjara, serta mencabut hak politik Romi selama 5 tahun setelah menjalani pidana pokok. Atas putusan ini terpidana Roh Mahuromuzi belum memutuskan mengajukan banding atas fonis 2 tahun ini. Di hadapan Majelis Hakim bahwa saya masih akan mendiskusikan dengan keluarga. Jadi beri waktu saya untuk mendiskusikan dengan keluarga dulu. Ya, makasih. Dari Jakarta, Ririn Oktaviani, Maria Oktober, Kiki Maulana, Anyus Maborgan.